Toko kue milik artis Ruben Onsu dibobol pencuri pada selasa pagi. Sementara itu hendak digunakan untuk kegiatan maulid nabi. Uang senilai 4,8 juta rupiah milik Takmir Masjid di situ Bondo Jawa Timur Raib dicuri. Aksi tersangka terekam CCTV. Pencurian di toko kue milik artis Ruben Onsu di Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Tersangka datang menggunakan sepeda motor dan beraksi seorang diri. Pesai menjebol pintu bagian depan toko tersangka membawa kabur sejumlah barang di antaranya 5 laptop, 5 telepon genggam, serta uang tunai. Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan tak hanya mengambil barang elektronik dan uang tunai, tersangka juga merusak dekoder kamera pengawas yang terpasang di dalam toko. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. CCTV juga merekam aksi pencurian di situ Bondo Jawa Timur. Seorang pria mencuri uang senilai 4,8 juta rupiah yang disimpan di dalam jok motor yang terparkir di depan masjid. Tersangka menutupi uang curian dengan jaket dan langsung masuk ke kamar mandi masjid untuk ganti baju. Tersangka lalu keluar dengan pakaian berbeda dan langsung meninggalkan masjid. Uang sumbangan kegiatan maulid nabi itu sedianya akan disetorkan ke Panitia Usai Solat Isya. Namun saat ditinggal solat berjemaah, uang tersebut raib dicuri. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV Rabu pagi. Kasus ini ditangani aparat Polsek Asem Bagus. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!